Hai pagi mbak selamat pagi mbak suaranya kok mendayu-ndayu kenapa Urepesoro tombak Hai aku lagi di kamar loh jam segini kok enak menek kamar mbak Bagaimana ceritanya sampean tersebut penuh dengan perjuangan yang begitu begitu mendatang mbak mbak ibu Jojo soro-soro tombak mbak dinikmati Urepes mbak mbak umur berapa tuh ini Hai aku kelahiran 88 kc masih muda belia masih kuat strong berapa lama di Hongkong Hai aku ikut majikan ini bulan tujuh ini lima tahun bulan tujuh ini lima tahun Oh kenapa kok mendayu-ndayu sesuatu sengsaranya itu setelah aku lagi sih berjuang garis 1 Oh berjuang berjuang garis 1 kena kovito Oh bosku dan akhirnya aku ketulang sama sini oh begitu berarti kan bersantai rialah Oke enggak papa rileks banyak minum air putih tapi setelah kalau kalau garis 1 sampai ke luar di PP ngeviktoria kok virusnya leh ambil mbak Hai aduh selama ini selama ada virus kehidupan tekan aja kenapa tombak kuat dilakoni gak kuat atau jodipeksa tombak Hai adjali iyo tapi diopi raja ngobot nomi ngobot nomis ketingin direkot api itu gini sih tertahan kurang setahun kasih toh cek cura plus limang tahun rekot kurang api pemenih mbak sampe an Hai mish bisa nengakun Mbak ini saman pakai kipas yo musuh-musuh nengokong suaranya kena angin lesos hai-hati-hati-hati opc-yup-cupang ngomong oke wis-vis ke wujus nah Pokoknya penuh dengan pengirat dua, aku tak jalan enggak betah, tapi apa, aku kepingin, gimana, dibilang kepingin-pingin sampai tahun depan, tapi aku dikuat-kuat, enggak kuat, enggak kuat. Jadi apa tadi? Terlalu, bosku ini terlalu, ngamu kacik, terlalu, apa ya, maafan, bukan maafan, terlalu, ngamu kacik, terlalu, ngamu kacik, ambil covid dikit lo. Sama apa? Jadi ini, ambil virus. Oh, virus, terlalu takut, takut mati berarti. Kan aku, pertama kerja di sini, kacik, dapat lima bulan itu, dua-duanya pensiun, si bos Udeh sama cowok pensiun. Aku kayu, ya kan, nenek-kacik disini. Aku, satu tahun di sini, lima bulan di sini, mempotongan wajah belum kelar di milik kacik, ya. Aku banget, baik banget kacik. Oh, aku, ternyata orang baik aku diambil duluan. Nah, setelah itu, aku tahun 2019, aku cuti pulang, karena aku masih di sini satu tahun. Aku cuti pulang. Waktu ada, itu ada demo-demo, parah-parahnya dan demo, kacik. Aku pulang. Nah, pulang itu terus aku finish lah dua tahun di sini. Nah, finish dua tahun. Aku kerja lagi di sini, dua tahun lagi, udah. Sebenernya tahun, kontrak ketiga, dan kemarin gak mau nampak kacik soalnya. Aduh, marah-marah. Bukan marah karena saya, marahnya itu karena takut dia dengan mental. Kacik soalnya lu aja. Neneknya itu gak boleh keluar, gak boleh bingung itu. Kita keluar. Lima menit aja ya, kacik. Suruh mandi, suruh mandi. Pokoknya, itu apa namanya, itu alkohol di rumah itu sampai setahap beberapa tahun, habis kalau lima pulit terajak. Pokoknya ya, lah terus itu drama yang dimulai, ini mulai aku tanda tangan kotrak ketiga. Ya kan aku udah cari majikan lagi, cuma bersih-bersih lah terus gitu. Majikan aku suruh mikir-mikir lagi, dia minta tolong karena abangnya itu mau pulang. Aku mau nikah, bulan dua belas kemarin. Nah, orang di sini udah empat tahun ya, kacik ya. Kita sudah tahu sifatnya dia, sudah gimana dia karabernya dia. Ya, aku bilang, gak mungkin sama siapa. Kalau suamimu kayak gini terus, aku gak tahu. Aku juga punya wewenang di sini, masnya punya kepinginnya itu ada... Refresi, gak harus tertekan di sini. Aku bilang gitu, oke kamu sekarang gak boleh minap libur diganti uang. Oke, gak apa-apa. Tapi kan aku sekali-kali harus punya refresi. Awan bilang gitu, kacik. Di sini kalau di rumah Tosawa rumahnya kecil, orang yang gak kena keluar, ayo mau gimana kacik. Bacanya itu selama di sini itu, setiap harinya makan, terus selama enam atau lima tahun ya. Modul. Oh, itu kosko, kosko itu belum demo aja ya. Oh, ya mudah-mudahan cuk sampai enak aja ya. Nah, terus sekarang ini, bosko itu tanpa parahnya ini gila-gila. Dia selalu marah, terus dikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit mentak-mentak, dikit-dikit itu gak berbubrak rumah. Hmm. Temu aja. Dia kan kayak aku di sini, kalau pekerja di sini kan dia terganggu lah kacik. Siap. Terus di situ dia kan punya saudara, saudaranya itu minyak tuan sampai 400 ribu dolar. Hmm. Hmm. Nah, belum bisa mengembalikan lah. Terus hidup itu dia yang, masalah kayak gini itu dibuat masalah, dia itu sampai dia itu stress. Stressnya itu kayak menganggungan mental lah kacik ya. Hmm. Hmm. Terus ya, enggak, 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 enggak tanya mana di sini ya. Aku malam kurang tidur, kacik, menek, selalu bangun. Nah, terus itu kan namanya pembantu sama masik kami setiap pembantu. Pembantu pasti kan dia salah kacik ya. Siap. Saya bilang sama si bosku kini. Hmm. Bos beliau CCTV, aku bilang gitu. Takutnya nanti aku, aku ngomong ini kamu gak percaya. Aku gak apa-apa kamu gimana, pernah taruh CCTV sama, bilang gitu aku kacik. Siap. Aku di sini ada satu bulan, dua bulan. Aku ikut kamu ya kamu tahu setiap sifatku orangnya gimana. Aku orangnya itu, eh, periak kalau ada masalah. Kalau aku seneng ngomong, seneng, kalau mau ngomong, enggak, enggak, seneng. Kamu tahu sifatku, enggak, enggak, enggak. Aku bilang gitu, Kakak ci. Siap. Neneknya juga kan, namanya orang tua kan ya juga perlu refreshing, kacik. Lah sama anaknya enggak jadi buruk, enggak boleh. Jadi enggak, neneknya enggak mental juga kan. itu itu malam tidak pernah tidur malam jadi asli malam aku kan harus punya istirahat kaki kaki atau gimana itu yang membuatku bingung ditahan tidak kuat kaki tahu kasihan itu kaki siap untuk gimana ganti majikan kalau masih ingin berjuang jangan terlalu dipaksa kayak gitu loh mbak ini kan juga kaki ini kan masalah siap nenekku kan bosku dulu enggak saya belum serviskan tapi kan dia tahu kalau kamu udah kerja 5 tahun lebih 5 tahun disini aku juga tahu kok dan nanti kalau saat kamu mau ingin pulang aku juga dia bilang gitu sama aku terus itu aku maikin gaji kamu lebih banyak soalnya kamu tahu sendiri aku pensiunan dia bilang gitu aku oke ya kaki ya aku yang majikan gak pernah salahkan gaji gajiku ya standar disini 4630 terus itu lalu setiap bulannya setiap bulannya setiap bulannya setiap bulannya dia bilang gitu sendiri ya seandainya kalau aku nge-break ya kan terus gitu apa masih bisa ngomong masalah apa namanya long service kaki kalau nge-break sebenarnya secara aturan tidak bisa untuk mendapatkan uang long service tapi kita gak tahu hati majikan itu bagaimana kayak gitu kan kalau majikan sudah gak pakai sampean lagi kita kerja sudah minimal 5 tahun baru kita berhak untuk meminta uang long service itu mbak kayak gitu tapi walaupun sampean nanti finish kontrak secara aturan majikan masih mau pakai sampean tapi sampean gak mau ranyu kontrak sama aja kok sampean tetep gak bisa untuk meminta hak sampean untuk uang long service karena sampean yang memutuskan untuk tidak nambah kerja disitu kayak gitu jadi walaupun sampean mau beri kontrak mau notice ataupun nanti finish kontrak gak mau nambah disitu walaupun sampean sudah kerja minim 5 tahun secara aturan majikan gak punya hak untuk ngasih uang sampean uang long service dan sampean gak punya hak untuk meminta uang long service cuma kalau majikan ngasih uang pesangon sih enggak itu bukan long service uang sangu kayak gitu kan gitu ceritanya mbak oh gitu lah nah terus gini gak sih kan neneknya ini sudah umur 94 tahun ini siap ya namanya orang tua namanya orang tua kan dia gak tau kapal lulu kan neneknya ini sudah eh ilumnya komplikasi akhir lagi siap ditanya itu jadi kan normal terus gitu orangnya itu terlalu kecil jadi makan pun kita stabil terus gitu ya itu pencernaannya gitu kan ya nah kan namanya orang sewaktu-waktu kan kalau aku sih kalau prediksi disini ini kalau neneknya itu 100% dia itu tidak ngambil aku gitu karena masih aku dia itu selalu semua dipercaya sendiri siap itu kalau seumpamanya ya namanya orang tua gak tau orang yang matinya gak tau kalau sama neneknya itu disaat aku belum virus 6 tahun kalau neneknya mati itu gimana kakakak bisa minta atau dia sendiri yang inisiatif ngasih gitu sampe jobnya jaga orang tua ya jaga orang tua oke kalau seandainya yang dijaga meninggal dan majikan sudah tidak membutuhkan sampean lagi untuk kerja disitu secara otomatis sampean harus minta kayak gitu tapi walaupun yang dijaga sudah meninggal tapi majikan masih butuh sama pemen gak apa-apa lo aku untuk duit kamu kerja nek ini aku cuma ngasih gaji kamu lo 4730 kayak gitu kan terus aku tetep pakai kamu walau sudah gak ada nenek kayak gitu kan nah tapi seperti dari awal walaupun majikan masih mau sama sampean tapi sampean dah gak mau lagi sama si majikan ini untuk lanjutin kontrak ya sama karena sampai sendiri kan yang gak mau lanjut kayak gitu mbak iya 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 terus aku aku pikirnya gini gak cekan aku selama ini 5 tahun disini gak pernah pulang siap inginnya itu aku kalau intinya aku ini domingo masih diantara bimba-bimba ya ah siapa inginnya itu maksudnya aku disini ini mau ngepi tau gaknya itu kan masih eh nano-nano iya 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 masih bimba siap 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 aku mau cari majikan dulu disini terus gitu aku mau pulang 2 bulan, itu bisa gak ya kaca bisa, berarti kan sampai nunggu visa di Indonesia kayak gitu kan, bisa gak ada masalah itu malah yang disarankan sama pemerintah Hongkong, siapapun yang lagi proses untuk nunggu visa yang gak finish kontrak kayak gitu ya, nah itu disarankan untuk pulang ke Indonesia, nunggu visanya itu harus pulang ke Indonesia, itu sampai udah mengikuti aturan pemerintah Hongkong cuma, supaya sampai gak ribet harus masuk PT lagi, harus ujian lagi harus bla 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 lagi kayak gitu, pastikan sebelum pulang ke Indonesia, sampai sudah dapat majikan baru, tanda tangan terus medical di Hongkong kayak gitu ya, medical dulu fit, baru sampai bisa pulang ke Indonesia untuk nunggu visa, sekitar sampai maunya 2 bulan monggo kayak gitu, 3 bulan monggo gitu katanya sekarang susah kak C, bukan aku, aku itu, tapi dengerin dengerin setiap, karena aku orangnya itu gimana katanya males, males dengerin terus aku, aduh marah-marah karena aku selalu dengerin mas Andro mbak Yuli yang di musim ini saya intinya, kasus membeli HP yang di TNC gak modang gak sih itu semua dikembalikan pada manusianya, masing-masing kayak gitu mbak ya, yang gak turun visa, mungkin dia punya catatan buruk atau kriminal, atau mungkin dia belum walaupun dia udah 2 tahun di Hongkong tapi gunta ganti majikan sampai 2-3 kali, kayak gitu kan, itu kan menjadi catatan kayak gitu kan, itu yang pertama dua, mungkin dia juga ada kriminal, mungkin contoh dia jualan, terus habis itu ketangkep, atau apa itu kan juga jadi catatan gak bisa turun, kayak gitu kan gitu, terus habis itu mungkin dia baru pertama kali di Hongkong dari Indonesia ke Hongkong terus habis itu dia belum sampai setahun, terus habis itu dia nge-break, atau di-interminate atau notice, kayak gitu kan tapi majikan nulis catatan buruk ke imigrasi itu juga pengaruh kayak gitu mbak, jadi semuanya itu tergantung di rekod kita masalah bisa turun atau tidak hanya imigrasi dan Tuhan yang tahu kayak gitu, tapi kalau sampean sih, ya bismillah aja legu wajah, yang penting intinya kan sampean disitu catatan rekodnya 5 tahun satu majikan ini, dan ini yang inginnya, kepingin nge-break atau notice, kayak gitu kan ya alasannya buang Indonesia itu kan sampean bener-bener pulang kayak gitu loh, jadi harapan sih masih ada tidak separuh, tapi 85% itu harapan itu ada selama rekod sampean tidak buruk tidak ada kriminal tidak ada pelanggaran kayak gitu oh gitu ya nggak ada data ganda tau sampean tidak pernah ada data ganda kan di Hongkong nggak pernah oh ya, berarti kan mulusnya eh, aku kan dua kali kesini itu aku di Jinoan 5 tahun juga tapi kan ini di Jinoan itu kerjanya tuh ada tiga cici gitu, satu rumah yang satu menek satu masak yang satu aku yang depan di Jumbo kakekku kan ditaruh di Jumbo kalau malam siap lalu siang dibawa pulang gitu nanti aku sisnya malam jadi aku siang itu buat istirahat malam itu buat jaga si kakek di Banti Jumbo gitu oke eh, nenek kakeknya meninggal aku pas 5 tahun disana aku juga udah pulang pulang Indonesia aku pulang Indonesia aku di rumah 8 tahun 8 tahun rupiah aku pulang tahun 2011 terus aku nikah terus aku 2018 kesini lagi ya 8 tahunan lah ya kesini itu ya satu majikan ini lagi nah masalahnya kan apa namanya KTP ku sama KTP Indonesia kan gak sama gitu kan kan ya yang di KTP Hongkong kan dituai dituai 8 tahun jadi 80an gitu maksudnya kalau umur itu apa namanya ngaruh gak kakek mbak kalau sama sudah dapat dari majikan di Hongkong terus habis itu sampai nunggu visa di Indonesia gak perlu KTP Indonesia itu kan sama gak masuk PT lagi nunggu visa di Indonesia di rumah berarti ini kelahiran 80 sesuai paspor kelahiran 80 sesuai paspor tapi aslinya itu Indonesia itu kan tahun dapat japan gitu kalau sampai masih mau kerja di Hongkong jangan disebut masalah data Indonesia gitu aja mbak yaudah aku ya sampai kelahiran 80 kalau di Hongkong gitu jangan disebut-sebut kelahiran yang di Indonesia yang asli kayak gitu loh karena itu akan menjadi bumerang sama-sama gitu nah maksudnya itu aku tuh apa takutnya itu kok apa berfikir majikan misalnya nggak lama sampai itu gak usah jangan ada rasa takut gak apa-apa kalau masih punya rejeki kayak gitu jadi kalau seandainya sampai takut maunya dimudahkan ya sampai harus sidang sidang di Indonesia dengan adanya dengan adanya sertifikat atau surat sidang yang mengesahkan bahwa sampaian pernah memiliki dua data paspor dan EKTP-nya sampaian beda terus sampaian yang resmi sekarang pakai EKTP sesuai data Indonesia kayak gitu ya ya itu bisa dirubah tapi sampaian harus sidang minimal 6 bulan itu minimal itu pun belum tentu kelar kayak gitu dan surat sidangnya yang dari keputusan sidang dari pemerintah Indonesia itu baru nanti sampaian bawa ke Hongkong untuk jadi landesan EKTP sampaian untuk di approve untuk dipergantian tahunnya kayak gitu gak apa-apa semua ikuti prosesnya aja kalau sampaian mau masih tetap muda sesuai data Indonesia ya sampai harus sidang ke Indonesia kayak gitu tapi kalau sampaian kelihatan tua tapi kan yang penting kan kualitas kerjanya kayak gitu kalau masa 80 berarti 43 43 itu yang penting satu kontrak lagi satu kontrak lagi nanti sampai sampai 6 tahun itu cukup pensiun sampai ini sekian lama di luar negeri itu loh kok gak pensiun pensiun itu kapan menikmati hidup makannya mie terus lagi jaga kesehatan loh mbak mending 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 ikulo jong fun ikulo itu kan sehat daripada mie masak kita ke pasar lagi-lagi nih marah-marah aku pernah minta libur minggu bulang itu gak ada yang tanya sama sekali satu ayo bayang namanya kita sebaik-baiknya majikan kajik seapik-apiknya majikan tetap ajakan kontraknya kita disini pembantu kajik orang lain jadinya aku itu selagi dia masih bisa menghargai aku aku juga bisa menghargai dia itulah kajik yang tak jaga dari sini itu kajik selama yang ikman sebelum di Hongkong kok sampean legaw jadi orang kok gak frontal maksud itu kan udah lama di Hongkong terkecuali kalau dulu pernah di Taiwan atau pernah di Arab atau di mana Arab itu biasanya yang ngerimu yang pandung mbak Yuli kan 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 pikir gini ya ya ada yang lebih parah lagi daripada aku aku disini jeper cuma kami gak pernah keluar di berbun jarang masih diganti uang malam-malam telpon mbak Yuli yang diusir terus gak dikasih masuk di balkon gitu lho ayolah apa gak banyak banyak laki yang membantu mbak yang di 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 terus itu puas sehat-sehat selalu rezekinya tambah lain pokoknya sini terpisah buat mbak Yuli sama mas Andro yang dari mbaknya yang meyek sampai dikasih tau mas Andri dikasih sama Yuli yang gini lomba caranya gini lomba kadangan mbak mbaknya banyak yang ngeyel banyak yang takut tapi kan mas Andro sama mbak Yuli latin mbak mbak penuh dengan kesabaran penuh dengan latin latin ini lomba kamu jalannya gini 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 dari 0 sampai dia bisa anjik lagi kemarin mas Andro di intern ini gak tahu kesalahannya apa dia enggak tahu arah mana-mana Mas Andro malah ambil-ambil aneh yang lomba suibit terus gitu nanti kalau kamu takut pulang nanti kamu tak anterin apa kamu mau tak jemput Mas Andro sampai ambil-ambil aneh gitu ini buat mbak-mbak di luar sayang pokoknya intinya banyak lagi bersyukur namanya kita kerja di luar natin gak ada enaknya mbak semua itu butuh perjuangan mental yang kuat aku disini selama 5 tahun mental namanya mental yang di kuras banget namanya sabar tapi kita hanya bisa sanfugap apa namanya sanfugap apa sanfugap sanfugap tahan nafas tahan nafas kita gak bisa namanya emosi diadu dengan emosi jadinya kita majikan pas emosi kita emosi jadinya gak ada jalan luar secara luarnya satu kita di intermini gitu kalau sudah di intermini kalau keadaan kita gak pegang uang sama sekali kita meminta peluang sama siapa gitu lah untuk sekarang ya mbak aku sekarang ya dari pengalaman sekarang yang masih ada mbak yuli sama mas andro mas yuli banyak organisasi yang bisa membantu dulu yang waktu dulu ada kajista standar 100 play banyak masalah banyak itu mana ada yang membantu kita mana ada yang jadinya kayaknya mbak-mbaknya yang sekarang ini itu kerjanya itu saya naik diw saya naik diw itu benar ya namanya kita mental namanya orang berbeda berdaya tapi kita lihat kita lihat belakangnya ya Allah mau ikut lebih parah aku 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 tak bertahan sampai aku bisa benar benar aku memang gak bisa bertahan baru kita gimana caranya kita cari jalan luarnya terima kasih